Halo, Pak Gaggen, with me, we'll go gaming, let me continue our comedy mode, Brian and Hov, all beyond. Aku akan coba mulai episode hari ini, teman-teman ya, kita coba dulu, gak tau nanti gimana, kita lihat dulu nanti kalau, maksudnya menitnya akan aku turunkan dulu, teman-teman ya, untuk half length-nya, ini coba akan aku turunkan jadi 3 menit. Nanti kalau, ya ini percobaan, episode percobaan, kalau dirasa terlalu cepat, ya nanti kita naikkan lagi jadi 4 menit. Sebetulnya 4 menit itu lumayan, aku pas sih harusnya sih, gak yang kelaman banget, tapi gak yang kesebentaran, tapi ya itu, aku kendalanya kok kayaknya banyak banget skor yang gak masuk akal gitu dulu, 4-4, 4-4 kan. Ya mungkin seru ya, kalau dari segi gameplay seru, tapi kok kayaknya kurang enak aja sih ya, makanya coba aku turunkan kayak gini, oke ya. Dan episode hari ini ya, kita akan menghadapi Arsenal gak salah, kita lihat dulu untuk jadwal, teman-teman. Ya, Arsenal dan Chelsea, kita akan main 4 kali lagi, ini juga penentuan juara group dan planet up di UCL ya, kita akan menghadapi beragak di laga terakhir. Oke, kalau sementara, teman-teman, kita masih berada di puncak dengan poin sama-sama MU dengan 32 poin, dikejar, diikuti oleh Siti dengan cuma selisih 2 poin dan juga Asson Villa, oke. Lewan kita adalah Burnley. Burnley, mereka diberingat ke-17, hati-hati juga, soalnya tim-tim kayak gini itu selalu berbahaya. Jangan sampai kita ngeremahin mereka sih, pastinya. Dan cukup seru, di episode hari ini ada Derby London, Arsenal ngerepi Spurs, bagus. Oke, yuk, lo selesai, kita mencukupi pertandingan. Burnley pakai 4-2-3-1 atau 4-4-1-1, teman-teman ya, ini dia untuk susunan main mereka. Aku merotasi, lumayan, teman-teman ya, soalnya banyaknya capek juga, jadi itu dia yang turun. Rata-rata capek sih, danglut capeknya parah, terus juga ada, siapa namanya, Master Greenwood juga capek. Terus untuk Kozlovski sama Adingra belum membaik, untuk sharpness-nya, jadi aku ganti semuanya kayak gitu. Dan Solimars akan jadi kapten kita, oh sorry, harusnya, sebentar, kaptennya gross sih, kayak lebih ke gross ya. Iya, aku kan kasih ke gross aja, oke. Yuk, teman-teman, kita menuju ke DMX Stadium. Belakang guru, oke, Solimars, masih Mars, gak bisa, sabar, sabar. Ini dulu pada Baliba, oke bagus, Roni BRG, yes. 1-0, kita unggul sementara ini, DMX ke 19, melalui Roni BRG, bagus. Oke, sip. Subur banget ya, Roni BRG itu aku mulai mikir untuk dia bisa mulai starter sih, mulai layak starter untuk dia sih. Oke, selesai bapak pertama, dalam skor sementara masih tipis, 1-0 untuk kukulan kita, goal dari Roni BRG tadi. Tentunya kita ada beberapa peluang lainnya, tadi dari, pada Ben Seher ada beberapa peluang, 2 kalau gak salah, tapi masih bisa digagalkan semua. Secara permainan kita lebih bagus daripada Bonly ya, kita lebih mendomini silaga, kita juga pertahanan juga bagus. Pasuk dari Roni BRG, masih Roni BRG, bagus dari BRG, nice. Oke, bagus. Bang Ford, yes. Patrick Bang Ford masuk, teman-teman, menggantiin Ben Seher yang cedera ringan tadi, sempat ada benturan tadi, dan cedera ringan. Jadi aku ganti dulu biar gak terlalu paras, dan Patrick Bang Ford, bagus. Di sekitar menit ke-70an nih ya, kita berdasarkan mengandakan kukulan jadi 2-0. Nice, semoga aman. Oke, selesai, babak kedua, dan ya, kita bersenang 2-0, clean sheet, akhirnya, ya, lumayan ya. Yesus Daun ini lumayan, laga pertama menurutku lebih baik lah, menurutku. Jadi kayak, skornya masih wajar, masuk akal, 2-0 gitu, daripada, ya gini, aku suka sih, kita, kalau misalkan kita bisa menang kayak kemarin 7-1 gitu, itu suka sih gitu. Tapi, aku lebih baik menang kayak gini, kayak lebih enak gitu, kayak lebih wajar skornya gitu, lebih, ya, lebih masuk akal lah gitu, gitu. Ya bagus, performa kita bagus, walaupun gak diperkuat beberapa pemain inti ya. Dan bahkan tadi sempat, ya itu, Ben Zahir, Cedera, dan Bang Ford juga bagus. Aku Bang Ford, sejauh ini, lumayan not bad, walaupun dia, istilahnya masih jarang main, memang, soalnya kan dia sebagai backup, ya. Tapi, sejauh ini lumayan lah, sebagai backup, lumayan not bad, tuh dia. Belum ada perubahan di kelas sementara, teman-teman, soalnya pada menang semua, tim-tim besar rata-rata menang semua. MU juga menang, terus Chelsea juga, sorry, City, City, City juga menang, dan lainnya Aston Villa pun juga menang, jadi masih menang semua, ya. Dan Newcastle imbang dari Liverpool, satu-satu. Next, kita akan menghadapi Chelsea, teman-teman, ya. Oke, Chelsea, kita lihat mereka di peringkat ke-11, sementara ini mereka gak terlalu bagus. Masih cukup merata, mereka ya, dandang naik turun lah, ya. Menang, kalah, imbang, cuma, tapi tetap bahaya. Mereka bukan lawan mudah, pastinya. Dan, next, kita akan ke Stamford Bridge, apalagi ya, kita bercandang ke makrasi mereka. Ini dia, Chelsea, teman-teman, ya. David Iszapakosta itu kembali. Aku gak tau itu kembali, atau memang dibeli lagi sama Chelsea, ya. Kayaknya kembali sih, mungkin cuma pinjamannya untuk Iszapakosta, ya. Dan mereka beri takifu Sakubo, ya. Oke, menarik sih, ada kakekubo, terus David Atrofovana sudah kembali juga dari masa pinjaman, dan mereka beli Akrava kini, wow, oke. Bayan-bayan mereka, ya. Beberapa masih capek, teman-teman, ya, termasuk Udang. Udang lu gak tau, masih capek, ya. Dan, ya, sudah gak bisa aku turunin, aku turunkan Igor dan Van Hekel di belakang. Terus, Amos juga mengingatkan Jastin yang juga capek. Lainnya kayak gitu yang turun, dan Daud jadi kapten kita laga kali ini, soalnya, menurutku yang paling pentas ya cuma Daud di laga kali ini. Oke, yuk langsung aja ya. Kita menuju ke Stamford Bridge. Masih Pelosian. Mitoma sekarang. Oke, bagus mitoma. Bagus kecepatan dari mitoma. Masih mitoma. Shooting. Uff, bahaya tadi. Daud angkat bolanya. Heading masih gagal. Shooting. Facing, uff. Facing odemi toma. Oke, nice. Kosong tuh. Oke, bagus passingnya. Shooting. No. Aduh, nerasanya banget. Bagel. Deti. Lukaku sekarang. Romelo Lukaku. Belakang belu. Guys, kosong. Uff, save ya bagus. Save ya. Angkat dari Enjil Fernandes. Sip. Guys. Shooting dan kita kebobolan. Kunku teman-teman ya. Kesalahan dari kita tadi ya. Clearance-nya nggak bener tadi masalahnya. Clearance-nya nggak sempurna dan malah bola kerebut lagi. Setelah sudah dipegang kita loh masalahnya. Lagi-lagi itu klasik peman buat kita ya. Oke, masalah krimut. Mitoma. Bagus mitoma. Bagus mitoma. Shooting dari krimut. Yes, goal. Goal. Onside ya. Oke. Onside dari Adi Ngera. Bagus jadi goal dari Adi Ngera ya. Terima umpan heading dan dia lepas. Lolos dari perangkap offside. Dan sebuah tendangan volley dari Adi Ngera. Brasile menyamakan hadurkan dari satu-satu. Oke. Bagus. Sip. Sini dulu. Oke. Pasir pada mitoma. Bagus. Serah balik. Lepas sisi kirinya kosong. Masih greenwood. Greenwood. Kenapa kamu gak? Shooting. Aduh. Kena tiang. Saya ke sini dulu. Buang. Iya. Selesai. Babak pertama dan skor sentra satu-satu. Sebetulnya dari segi peluang kita ada lebih banyak peluang daripada mereka ya. Kita tadi ada beberapa yang bahaya banget juga. Ada yang kena tiang juga tadi. Termasuk Adi Ngera yang gagal tadi. Lumayan kita banyak sih. Adi Ngera. Mason Greenwood yang juga melebar. Ada beberapa peluang dari kita. Sayangnya. Cuma satu yang berdua jadi goal. Sesuatu permainan yang lebih unggul dibandingkan Chelsea di babak pertama. Ayo babak kedua fight. Semoga kita bisa betul-betul mengungguli Chelsea di babak kedua. Masih Insu. Guys. Bisa guys. Madweke. Awas hati-hati. Insu. Madweke. Masih Madweke. Wow. Shooting bagus dari Noni Madweke tadi. Sip. Bagus. Nice. Bagus. Moder sekarang. Ini dulu. Nice. Mason Greenwood. Oke. Greenwood lepas. Bagus. Mason Greenwood bawa dulu. Shooting dari Greenwood. Yes. Dua satu. Kita berbalik unggul. Mason Greenwood. Berhasil menggandakan keunggulan kita. Nice. Itu dia. Mason Greenwood. Bagus. Semakin subur ya Greenwood. Nice. Bisa menggantikan posisi suara Petru dengan baik. Tempel. Oke. Insu. Guys. Lokaku. Sip. Mana boleh. Tangkap. Sip. Bagus. Bagus. Oke. Belakang dulu. Moder. Oke. Sip. Nice. Adi ngerat. Oke. N-Siso. N-Siso. Oke. Bagus. Luar biasa. Kerjasamanya cantik tadi. N-Siso berikan umpam datar yang gak diduga pemain Salsis. Dan kita lihat Mito sama sekali gak terkawar jana tinggal langsung sontek ke gawang semi kosong. N-Siso Fernandez sekarang. Guys. Seidu. Malas hati-hati guys. Tempel. Guys. Shooting. Dan kita kebobolan hati-hati teman-teman. Dua. Tiga. Tapi sedang menit ke 91 kurang lebih. Munggu kita tinggal. Apa. Mainkan bola aja. Wasting time aja lah. Munggu. Kesalahan tadi dari Calvin Basie yang baru masuk ya. Dan aku harusnya ganti pemain aja buat mengulur waktu. Ini dia pergantian pemain dari kita teman-teman. Greenwood aku tarik. Agar ikan sama Gilmour. Kita main tanpa striker ya. Empat. Lima. Empat enam. Empat enam ya. Yes. Bagus. Kita bersedia mengamankan tiga poin dari markas Chelsea. Kita dipastikan masih tetap memuncah kelas sementara. Oke. Bagus. Nice. Menurutku sejauh ini. Sejauh dua pertandingan ini. Agak gak terlalu problem untuk tiga menit ya. Kayak lebih enak aja sih menurutku mungkin sejauh ini ya. Soalnya kayak pertama. Aku juga rekamannya lebih cepat. Dengan tiga menit ya. Gak terlalu lama kan. Lebih berkurang lagi waktu rekamannya. Terus juga ya. Skornya sejauh ini masih masuk akal. Ternyata dua tiga. Oke lah. Bagus. Kalau emang lancar. Aku teruskan ya. Untuk tiga menit ya teman-teman ya. Oke. Bagus. Oke ada perubahan di Premier League teman-teman ya. Jadi Chelsea. Eh kok Chelsea. Siapa namanya? City berhasil menyelip MU. Soalnya City menang 1-0 dari Newcastle. Dan MU secara maksudnya kalah dari Buru. 2-1 di Riverside Stadium. Markas Buru ya. Terus untuk hasil lainnya. Sonvila menang 3-0 dari Burnley. Arsenal kalah lagi teman-teman ya. Dari Nottingham Forest. Di kandang sendiri 1-2. Oke. Next. Nanti untuk di Liga. Kita akan menghadapi Arsenal teman-teman ya. Dari. Mirip-mirip Chelsea. Tim yang masih terus naik turun. Performanya kayak Jet Coaster. Kadang menang. Kadang kalah. Dan Arsenal bahkan sudah memiliki kekalahan ketujuh. Setelah kalah dari Forest. Tapi sebentar. Sebelum itu kita akan kembali ke UCL dulu sebelum menghadapi Arsenal ya. Nah. Di UCL teman-teman. Kita kan sebenarnya unggul 3 poin dari Ban Munson. Dan secara goal difference juga jauh. Kayaknya akan turunkan seluruh pemain pelapis aja di sini. Jadi memang khusus aku kasih kesempatan buat mereka-mereka. Untuk bisa dapat kesempatan main di Liga Champion. Dapat menit bermain di sini. Beraget teman-teman. Nggak terlalu banyak perubahan ya. Mereka juga masih nurunin Ronnie Lopez. Masih ada Ricardo Horta juga. Nggak terlalu banyak perubahan di mereka ya. Hampir semuanya pelapis teman-teman ya. Cuma disini aku turunkan Kozlovski dulu. Setelah aku mau turunkan Stevenson. Tapi mungkin ini gantian aja sama Kozlovski. Soalnya kan Kozlovski itu. Sejak habis dia pulih dari cedera itu belum terlalu banyak bermain. Nah ini coba mumpung di laga kayak gini. Dia juga sudah fit. Shaptesnya sudah bagus. Jadi aku turunkan dulu dari menit awal. Mungkin nanti babak 2 baru aku ganti ke Stevenson. Dalainya kayak gitu. Nanti juga E-Link Junior ya. Itu juga aku bercana turunkan E-Link Junior. Terus juga sama Carlos Balibah. Ya oke yuk langsung aja. Kita mulai. Kita masuk ke DMX Stadium. Tempatan. Shooting. Bagus. Awas hati-hati. Guys. Tempel. Shooting. Kita kebobolan teman-teman di awal oleh mereka ya. Bagus teman-teman tadi. Lumayan agak kemelut ya di gawang ya. Kita sebetulnya sudah sempat nge-clearance bolanya. Kayak dibuang ke depan. Tapi masih dibuang. Tapi itu masih gagal. Rumah. Oke. Rumah. Saya ganti. Guys. Kosong semua. Kosong semua teman-teman. Pertahanan agak kacau ya. Agak kucar-kacir nih. Goal kedua untuk Braga 0-2. Sementara ini di markas kita. Sloski. Mars. Bagus. Mars. Oke nice. Soli Mars. Bamford. Oke. Shooting yang bagus. Goal yang bagus dari Patrick Bamford. Nice. Bagus. Lumayan. Agak sedikit ada harapan. Masih menit ke 20. Kita sudah bisa memperkecil kedudukan ya. 1-2. Iya. Selesai. Dan gak ada cukup waktu untuk kita di babak kedua teman-teman ya. Kita kalah. 2-1. Mereka berdantangan baik ya. Di babak kedua ya. Kita sudah berupaya semampu kita. Tapi masih gagal semua masalah ya. Ya sudah lah. Gak apa-apa. Kita juga turun pakai pemain-pemain pelapis. Jadi. Paling gak. Mereka dapat jam terbang. Dapat menit bermain. Yang cukup lah ya. Oke. Ini dia dari grup kita teman-teman ya. Dan. Kita lihat. Bayern itu timbang ternyata dari. Rangers ya. Jadi kita masih aman. Kita tetap di puncak. Dan Braga resmi menurut juga UEL. Kita lihat grup lainnya. Grup G. Dortmund juga grup. Jadi kita berpotensi ketemu Barcelona. Di babak 16 besar. Dan Roma tersingkir. Salzburg yang lolos ke UEL. Terus di grup F. Real Madrid juga tersingkir. Bentar. Di sini. Oh iya. Di grup F kita berpotensi ketemu Ajax di babak 16 besar. Madrid ke UEL. Di grup E lumayan. Kita terhindar dari PSG. Terhindar dari MU. Di Namo Kiev ke UEL. Di grup D. Oke. Kita berpotensi ketemu Napoli. Leverkusen yang juara. Dan Gitafi ke UEL. Di grup C. Arsenal juga harus menuju ke UEL. Yang lolos Juventus dan Benfica. Benfica berpotensi kita ketemu. Di grup B. Inter akhirnya juara grup. Jadi kita berpotensi ketemu Sparta Praha. Sosyedat ke UEL. Dan di grup A. Marseille juga harus tersingkir ya. Ke UEL. Besiktas ke runner-up. Dan Leipzig juara grup. Oke. Lawan ada Besiktas. Sparta Praha. Benfica. Napoli. Ajax. Barcelona. Aku berpotensi ketemu Sparta Praha. Kita lihat. Aku tadi sejujur lupa. Belum lihat. Kita lihat ya. Mana? Waduh. Waduh. Ada begitu banyak lawan. Tapi pas kita dapetnya pas doa Barcelona. Waduh. Wah berat asli sih. Berat. Berat. Padahal ada banyak lawan loh. Ada Ajax. Ada Sparta Praha. Ada Benfica. Maksudnya itu. Ya itu lawan-lawan yang ada Besiktas juga. Istilahnya lawan-lawan yang mungkin. Ya. Lumayanlah. Kita enggak. Ya mas itu agak sebelas-sebelas. Tapi maksudnya Barcelona. Lawan terberat yang berpotensi kita lawan. Tapi ya sudah lah. Mau gimana lagi. Namanya juga. UCL ya teman-teman. Nah itulah. Oke next. Kita nanti. Untuk di usia. Kita akan bertandang dulu ke Kamnu. Lagi-lagi. Arsenal. Teman-teman ya. Lawan yang bisa dibilang itu hampir selalu menyulitkan kita. Dimanapun. Di Liga. Di FA Cup. Di Karabau Cup. Dan kali ini mereka tanpa Saka ya. Saka. Setelah fit. Tapi enggak tahu. Enggak dimainin. Terusart yang mengisi posisi Saka. Dan kita ingat. Terusart ya. Dendam pribadi sama Brighton. Jadi mungkin dia akan memberikan effort lebih lah di laga ini. Dan lainnya mereka lumayan full team ya. Kembali turun semuanya. Gabriel Jesus. Rodrigo. Fonsi. Oke. Dendam sudah bisa main. Cuma siap-siapnya agak jelek. Tapi tetap aku paksakan dulu Dendam main ya. Dan lainnya kita full team. Rony Barzini Tomat. Kanan-kiri. Masih gede-gede di depan. NC Show. Oke yuk langsung saja. Kita menuju ke DMX Stadium. Masih Gabriel Jesus. Terusart. Masih terusart. Oke bagus. Nice. Rony Barzini sekarang. Sini dulu ada NC Show. Masih NC Show. Oke bagus. Oke. Masih Greenwood sekarang. Bagus Greenwood. Nice. Rony Barzini. Oke bagus. Rony Barzini. Belakang dulu. Oke kembali ke Rony Barzini. Bagus Rony Barzini. Wih. Masih gagal. Kasih. Masih. Masih kutakatik. Masih kutakatik. Masih kutakatik. Gabriel Jesus. Oke. Safe here. Pukus here. Masih mitoma. Masih mitoma kutakatik. Gagal hati mitoma. Saya sekali. Tempel. Guys. Kesalahan ya. Kesalahan tadi. Dan harus dibayar mahal. Bagus tadi dari mereka ya. Berikan pasir ke tengah. Dan memang sudah kosong soalnya. Jorginho. Kosong satu. Gaud sekarang. Oke. Gaud. Masih gaud. Masih gagal. Oke. Pukus ke tengah dulu. Oke. Nice. Masih gaud. Masih gagal. Masih gagal. Wow. Oke. Selesai. Bahwa pertama teman-teman. Dan. Sementara ini kita masih tersinggal dari arsenal. Lumayan tadi kita sudah ada beberapa peluang. Tapi. Terakhir kali itu ya. Ada beberapa kali shoot. Tapi gagal semua. Bisa di block semua. Nanti show. Passing. Ada mitoma. Di mitoma. Oke. Bagus dari mitoma. Kreatif punya. Oke. Bagus dari mitoma. Ciutih dari mitoma. Masih bisa di save. Sayangnya. Terosar sekarang. Kita lihat di Terosar. Ya. Merah. Pasti. Kita kelihatan penting dari Igor. Tapi tadi ya. Ya. Betul. Harus dilakukan oleh Igor. Masih sudah kosong banget tadi ya. Bagus dari Terosar. Aku masukkan Van Hegel. Dan siswa aku korbankan ya. Kita main tanpa TAM. Kita main tanpa TAM. Oke. Sip. Bagus. Bagus. Lukas. Lukas Hernandez. Teres. Eh. Pasong banget Rodrigo. Uh. Gila. Bagus tadi ya. Oke. Terosar. Shooting. Wah. Gila. Shootingnya bagus teman-teman ya. Jorginho dua kali masalahnya. Bagus shootingnya sih. Mungkin agak ketutupan juga pandangan dari. Farah Duggen tadi ya. Mitoma. Oke. Bagus Mitoma. Bagus Mitoma. Bagus Mitoma. Oke. Shooting. Oke. Nice. Langsung. Instant reply dari Mitoma. Dimana ke-59. Masih ada harapan. Wolfen kita main dengan 10 orang pemain. Ayo. Ayo. Fokus guys. Fokus. Oke. Rise. Sambil loko enggak. Begitu. Ponsi. Oke. Terusar lagi. Eh. Gila. Terusar kayak gila banget sih. Teragang kali ini. Wah. Dia enggak lo ya. Betul-betul bisa balas dendam banget ya. Di markas kita lagi. Setelah tuh. Dia kayak nyolok banget selebrasinya. Rise. Masih ada yang bagus. Dari karbuken. Oke. Aku masukkan Adengra sama Benzahir ya. Soalnya mekan ke-2. Laga kali ini enggak terlalu bagus. Oke. Saka. Guys. Bisa di-block. Masih gagal. Ket-3. Kawas. Ke tengah. Ponsi. Saka. Masih gagal. Penalty dong man. Ya. Hampir. Pastikan kita kalah ya. Soalnya sudah susah. 30 menit teman-teman. Dan penalty memang. Ya. Murni. Clear. Penalty. Mereka akan di-main. Lopong gak. Tarik luar. Kali-kali cover. Jadi Arsenal ya. Aku enggak tahu. Kenapa Arsenal tuh kayak selalu menyulitkan kita sih. Kayak aku enggak cocok dengan skema yang Arsenal tuh ya. Kuali-kuali mereka lagi buruk. Tapi tuh. Oke. Bagus. Warburgen. Kempan. Sip. Wuh. Gaya banget. Oke guys. Oke. Selesai. Dan kita kalah. Gak tahu ya. Kenapa Arsenal tuh susah banget tahun ini. Kayak. Soalnya tuh kecepatannya ya. Mereka tuh luar biasa sih. Speed. Main speednya tuh. Ya soalnya kan. Ya tahu sendiri mungkin. Mungkin ya. Pace-nya kan disini gila banget. Ya sedangkan mereka tuh. Kebetulan beli pemainnya juga yang ber speed semua. Mereka sudah punya Saka. Punya Trossard. Terus belum. Rodrigo. Alfonso Davis yang dulu. Pace banget mainnya gitu. Kayak susah diantisipasi sih. Aku enggak tahu kenapa ya. Gila banget ya. Baya banget Tarsenawn ya. Akhirnya teman-teman ya. Setelah. 17 pekan. Akhirnya kita harus turun tahta. Dan lagi-lagi ini situasi klasik banget ya. Pemandangan klasik. Lagi-lagi Manchester City tuh. Mereka juga bangkit ya. Setelah lumayan agak terpuruk di awal. Akhirnya mereka bangkit. Dan ini klasik banget. City peringkat 1. Brighton peringkat 2. Sudah klasik banget ya. Ya sudah lah. Tapi paling nggak ada sisi positif. Setelah ini next episode itu. City akan ketemu Liverpool. Di kandang sendiri. Mereka ketemu Liverpool ya. Cuman mungkin juga ada andil dari itu sih teman-teman ya. Apa namanya. Kita kena karun merah kemarin kan. Waktu lan Arsenal itu juga ya. Sedikit banyak tuh ada pengaruhnya lah. Mungkin lah. Jadi kan ya namanya juga kita kalah jumlah pemain tuh. Jadi ya sudah lah. Kesalahan kita juga sih. Soalnya itu memang penalti. Pelanggaran itu memang murni. Clear. Kalau nggak itu mungkin juga peluang goal cukup besar. Ya sudah lah. Memang kita kalah. Mungkin lagi. Dan Indonesia. Setelah ini menurutku cukup bagus ya. Setelah skornya wajar semua tuh. 2-0. 2-3. 1-2. 1-3. Ya oke. Menurutku masih not bad. Di semua kompetisi kita masih bagus. Ucara-umcara kita harus memasukkan lolos. Di liga walaupun turun tahta. Tapi paling nggak kita juga belum jauh. Masih ketat persaingan ya. Next episode. Aku kayaknya akan main. Nggak tahu teman-teman. Mungkin bisa main 4 juga kali mungkin ya. Kita lihat dulu. Ada evaluasi tim nanti pastinya. Tapi aku juga akan main. Yang pasti lebih dari 2. Mungkin minimal sampai BBA lah. Ya oke ya. Yaudah oke teman-teman. Segitu dulu aja. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Like. Comment di bawah. Dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. And see you in the next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.